hai oke balik lagi ini setelah mau tiga minggu ya hampir ya hampir tiga minggu progresnya kita lihat nih banyak puing-puing karena di belakang kita lagi bangun lumayan banyak tempat ngaduk semen tuh banyak sak semen juga ini di dalam nanti ada belum dibongkar nah ini dia dua toilet udah nyampe ini tukangnya tinggal di sini cuma hari ini hari minggu jadi nggak boleh kerja jadinya hari ini dia kerja di tempat lain dulu media nih dapur baru tuh tempat titik colokan listrik seperti yang kemarin gua bilang ya udah ada beberapa ini buat kulkas nanti sini buat standby ya mejanya nanti kompor disini tep mesin cuci piring tempat cuci piring disini ya nanti dia ini saluran air ini saluran air buat mesin air nanti apa filter air colokan listrik colokan listrik lagi gitu nih buat si itu ya cuci piring ya selalu kalau gua sih bilangnya selalu di tembok biar ini biar nggak godek-godek kalau yang di meja suka gorek-godek soalnya terus nanti disini nah ini nanti disini kesini meja-meja juga jadinya meja dapurnya letter U jadinya akhirnya samain aja tingginya sama semuanya biar nanti kalau disini bisa jadi meja makan juga kalau misalkan enggak terlalu ini ya terlalu mau beli meja makan yang gede-gede gitu ya kan simpel-simpel aja kita lihat nih dapur edah hapur WC barunya wih ini baru mewah enggak simpel-simpel aja tapi mewah weh enak eh nah ini bikin tempat buat apa namanya si keran itu ya air panas ya set kesini doang kenapa nanti mesin air panasnya kita taruh di situ aja Nah itu colokan listrik udah sedia gitu mantep ya Nah ini juga tangga buat ke atas tarik abis ini kita coba naik atas tangga buat ke atas karena di atas itu kita jadikan gudang jadi gudang di luar sini nanti buat taruh torrent nah ini dia skylightnya nih asik kan jadi tuh di si di apa di dalam rumah siang-siang ini terang karena kita pakai skylight wih tentep ya ini kayak tipis banget ya semennya apa coranya nggak gitu tebel ya mudah-mudahan sih aman nih ya aman harusnya ya ke sini kemarin ada dibilangin apa namanya eh dia punya rangka buat atapnya itu nggak ada ininya nih nggak ada struktur terlalu melintang ke sampingnya jadi cuman lurus doang nggak tahu tuh ya kuatnya ya harusnya sih kuatlah ya Hai nanti ditutup plafonnya setinggi ini juga nih jadinya ya itu plafon set mesin nih nih bongkar bongkar gitu jadinya nanti di sini lega bisa ruang TV di sini bisa jadi ikan meja bisa jadi tempat duduk tempat duduk atau nanti beli meja makan yang tipis bisa dimasukin ke dalam kolong meja dapur juga gitu enak oke ntar tinggal luarnya cobalah yuk naik yuk mau coba ya naik bisa ke Hai taplan Hai wani kalau gua sih naik ke atas nih ngeri turunnya sih lebih lebih ngeri turunnya naiknya sih gampang kayaknya ada apa di atas Hai bisa Hai kalau nggak bisa udah jangan lah tipis ya tapi ya Hai harusnya sih kuat sih Diatri lah udah nggak usah lah bisa nggak Hai turunnya doang kan iya makanya udah jangan lah turun turun Paling ini gua ke atas juga cuman ngelawakin kamera doangnya luar Hai yang katanya Hai tetangga Oh tetangganya kendor itu nyatoknya kalau coba naik ya udah hai hai ya iya dia tiap hari turun naik anjir ke pemain sirkus lempar pedang jago anjir tiap hari naik tiap hari lempar pedang gimana lu ya udah jangan lah tern ketua inget hehehe balik badan jangan begitu aduh aduh kulkas sih sini cuci dong iya makanya kan gua bilang sebenarnya enggak ini enggak usah sampai kayak gini bentuknya sampai sini aja menariknya tep kesini aja tuh segini ya kan lu enggak tiap hari di atas emang kamar lu di atas kan enggak kita ini aja coba pegangin dulu mau naik nah menaik harusnya wah ini tinggi amat jauh 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 banget ya hehehe jauh kita lihat ke atas aduh aduh pusat oh di atas kayak gini nih aduh rangkanya nah ini jendela yang gua bilang coba ya gua bisa naik ya deg deg kan ya heheheh aduh anjir anjir gitu kan aduh tua lu heheheh nah ini atasnya ya nah ini kenapa gua bilang begini karena kalo pintu kan sampai bawah nanti ya takutnya hujan tuh tampias masuk ke dalam kalo gini kan enggak jadinya gini aja ini jendela juga kita manfaatin jendela yang bekas di bawah kita lihat kesini tuh keluarnya gampang langkah doang ini baru di semen itu pembuangan air ya kalo hujan airnya turun nah ini tampilan atep tetangga kita yang dibilang turun sebelah mana kan enggak oh iyaloh anjir jeblos lumayan jeblos bentar gua fotoin agak agak kendor ini tuh agak apa namanya iya karena enggak ada struktur tengahnya tadi kan kayak cuma segaris segaris gitu kan nah itu kan segaris juga tuh cuman enggak ada struktur melintang ininya jadinya dia agak itu tuh agak turun jadinya iya banyak kan tapi yang lu punya sih aman udah ada udah agak kendor dikit sih nah ini tangki airnya nanti cuman segini kecil amat ya 300 300 ya 300 doang ya kira-kira gini di atas jadinya gitu ya tuh jadi kalo hujan biar ini enggak akan masuk ke dalam ruangan gudang ini nantinya tuh dia turun nabrak tembok turun kesini tapi ntar harusnya sih ini ya tembok itu nanti minta di aquaproofin kalo enggak airnya kesini tapi rembes ke dalam gitu harusnya sih aman gitu ya ini ini juga biarnya jadi kalo hujan enggak tampis ke jendela juga sih gitu mantep ya belakangnya kayak gini belum di eh belum di aquaproof nanti harus di aquaproof karena nantinya takutnya rembes rembes kesini kalo hujan ini mantep ya ini enggak terlalu ha itu di selatan aja iya itu juga itu agak membun-embun dikit tutup aja ya harusnya sih harusnya sih begitu soalnya kalo enggak hujan dari samping masuk ke dalam ntar lu minta dia gimana ya pakai apa itu ya gua fotoin deh ntar lu bilang sama dia deh ntar ya ntar ya kita foto ini kan soalnya biringnya kesini kan ke darks ini ini kalo hujan dari kesitu kenceng pasti masuk sih pasti basah kesini nanti karena ini nanti ruangan akan kita jadikan kamar utama dia kita jadiin gudang terus ini rencana enggak usah pakai tutup kali ya enggak usah pakai pintu lah jadinya ada sirkulasi juga sirkulasi enggak usah pakai pintu juga karena ya enggak penting-penting amat karena ini kan gudang pribadi bukan kamar jadi enggak usah pakai pintu gitu ada lampu enggak jadi? luar ada di luar ada satu di luar ada satu nanti lampu ya walaupun belum tentu kepakai saya ada colokan list ini cetekan kayaknya saklar nih saklar gua di bawah gua minta di bawah oh berarti ini colokan listrik colokan listrik buat apa? buat dan sana mau taruh kipas eh buat apa? ya kalo lu mau apa-apa di atas kepanasan lu pasang AC dong hahaha jadi lu celokan listrik mungkin nanti pakai kipas beli kipas tembok aja pasang kipas tembok jadi tinggal cetek-cetek lumayan sih ini kalo buat kalo lu pasangin rak besi ya rak-rak besi yang lu bor ke tembok gitu enak nih buat naruh bareng-bareng nih gitu jadi kalo beli barang kerdus-kerdus tinggal taruh di atas sini udah turun saluran AC gak? tapi itu ada di sini hah? saluran AC? saluran itu nya pipa hah? dari mana? tau itu udah tinggi gak ada di luar gak ada oh ada 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 itu kali kesitu hah? disebelah situ ada lubang tunggu coba gak tau nih lubang apa? bukan pipa sih pipa 2 biji kecil-kecil tapi eh anjir nyangkut jadi kan ada lubang air di sebelah situnya bentar gua malum nih aki-aki gak bisa naik dia jadinya harus gua foto-fotoin harus di foto-fotoin terus nih ada ada ini skylight nih lu liat ada skylight kan? sebelah kalo skylightnya begini nih ini kan gini skylightnya nih sebelah sini di atas sini ada lubang pembuangan air drainase sebelah sininya sebelah kanannya tapi gak tau cuman pipanya pipa kecil 2 biji nah itu mah pipa apaan? pipa di ikin kan gua dari kamar hmm ke sini dong nah terus tadi mau perangannya di atas coba tadi sih di belakang gak keliatan ya gua dari ikin gak ada sih gak ada kan gak ada terus itu juga gua gak tau tuh apaan lubang kecil banget pipanya pipa pipa setengah in ha? botoran oh iya bener botoran itu pipa air naik naik turun 2 soalnya 2 kecil pipa setengah in aduh pipa setengah in doang ini udah bikin eh kita turun ya lama-lama di atas anjing turunnya bingung tuh emang yang paling susah itu ada turun bener-bener aduh pekerjaan banget ini wah kok ha? 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 ada-ada aja gua naik-naik sih hehehe oh bisa ya gampeng ini mah hehehe kotor ya? wuh mantep sebelah sini iya ini nih jalur ini nih iya nih set tapi sebelah sini tadi adanya di atas situ iya kan gua minta disini nanti eee air pompa oh lu pake pompa disitu pompa terus? misu gitu langsung ke atas ketoran nanti yang air minum sebelah sini iya itu kan yang kecil kanan kan yang kecil satu ini loh ini air minum kan iya itu ini pompa mesin sini kan iya ini colokan buat mesin pompa ini colokan buat mesin air nanti mesin air juga pasnya paling taruhnya disini nih colok situ disini taruh supply-supply itunya nanti filter-filternya baru nanti disini mejanya udah jadi kita minta bolongin dikit sini ini borong biar apa nanti kerahannya keluar disini gitu jadinya mau minum kaya orang-orang bule itu ambil aja dari dapur terus yang minum gak tau ambil dari airnya dicuci piring ini juga nih ini pipa apa? oh pipa listrik pipa listrik sampe mana? misalnya pasang ini disini nih iya emang disitu kan tadinya kan naikin disitu jadinya disini mejanya jadinya disini jadinya disini iya bilangin ntar disini nih mejanya tuh kesini bukan nih kesini ke dalam gila kalo ke dalam lu cuman jarak 3 jengkal ngapain lu iya maksudnya colokan lu udah ada disini nih gapapa colokan mah gapapa disitu gapapa ya mejanya nanti lebihin kesini bilangin aja fotoin aja ntar jadinya lupa lagi tapi ini kayak belakangan nih iya wcnya belum dibikin ini juga nih udah ada buatin nih buat apa 1 2 3 4 80 sih itunya 80 nanti kita beli tadinya kan gua mau bilang dia tile belakangnya tuh pake yang gini nih keramik yang satuan tapinya ternyata deket sini nggak ada yang jual satuan akhirnya beli yang selembar-selembar gini ini 1 box gini isi apa sih gimana ya tulisan nih 1 box isi 5 25 x 50 ini pasti kebanyakan sih dia pesen 8 box 25 tingginya sebelahnya 50 berarti disini kan meja sini 2 meter sini 240 kalau disini 2 meter cuma butuh 4 keping 1 lah 1 itu 4 keping itu isinya 5 oke 1 2 harusnya kalau ini 3 keping lah 75 cm 3 keping berarti eh 3 keping 3 tingkat berarti butuh 12 2 box setengah ya disini kurang lebih juga sama 2 box setengah 5 box tapi ada lebih dikit 6 box seharusnya 8 box sih lebih 2 box ini buset banyak banget kecuali dia berencana tingginya 4 4 tingkat 4 tingkat tapi jadi 1 meter sampai sini dong iya sampai sini nih 1 meter kalau 1 meter sih bener ini 4 keping 4 x 4 16 16 16 berarti 3 3 box lebih 1 keping 6 iya bener berarti kayaknya dia berencana jadi 1 meter tinggi banget berarti tapi itu box itu lubangnya ya ya kira-kira beginilah ini kan sebelah sini nya kendor yang sebelah sana nih masih liat kotanya ini sih gua ingin tipis nih apanya wajah dingannya hmm tuh keliatan gak sih ini sebelah 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 enggak sebelah bersih sebelah rata kayak lu tuh ngendor apa turun ini rumah gua apa rumah bukan rumah belakang rumah belakang 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 iya kendor begini tuh atapnya ini ya jadinya dia bagian situ nya tuh aduh melengkung karena dia gak ada struktur tengahnya gak ada struktur tulang tengah sebenernya sih gua bilang begini juga sebenernya cukup tapi jangan terlalu jauh jaraknya ini sih pintar banget nih kontraktor ini gitu lah ya kalau kita beli rumah developer tuh kadang-kadang sebenernya bukan salah developernya kontraktornya itu ketika ya bener sih ada salah developer juga karena biasanya developer itu kan pasti nge-press harga sama nge-press waktu ya biasanya ya nah jadi kadang-kadang ketika developer minta misalkan budget bikin rumah berapa 150 juta misalkan ya oke gua mau 125 wah kontraktornya kan bingung tuh apa yang mau gua kurangin ya cuma masalahnya nih seribu rumah gitu nah jadinya akhirnya dia okein tapi yaudah mau gak mau dia potong-potong sesuatu nah kayak gini jadi harusnya tuh mungkin jaraknya gak boleh jauh-jauh ya ini jaraknya lumayan berapa ya tuh 2 3 4 5 granit 5 ubin 20 cm lebih 1 meter lebih 1 meter 20an lah jaraknya gede banget ya lebar banget maksudnya jadi itu di atas struktur apa si apa nih atapnya nih apa namanya atapnya apa sih namanya lupa gua atapnya apa atapnya sepandek pasir atapnya tuh sepandek pasir jadi melengkung turun karena apa ya karena struktur tengahnya kelebaran jaraknya coba yang paham kasih tau ya hehehe nah tadi jendela kita lihat tuh jendela ini jendela ini kita pindahin ke atas gitu karena ini kan udah jadi dapur gitu ini lagi ngomong ke tukangnya gitu ini oh ini buat ini nanti buat mesin cuci mesin cuci disini calokan listrik calokan listrik ini gak usah gak usah ini jendelanya tadi ya oh itu saluran yang saluran yang AC itu dimana pak lo saya gak liat iya yang buat keluar lubang ini colokan-colokan listriknya stekernya pakai broko bagus ya oke lah ini pakai broko yang bawaannya juga broko sorry jalan brokonya begini nih yang buat itu apa yang mau tukang di dalam bordo outdoor ke compressor outdoor eh yang luar gak ada itu gitu oke ntar kita lanjut lagi ya kalau udah ada perkembangan lagi oke sekian dulu untuk video hari ini nanti kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan di komen aja kalau mau tanya lebih lanjut tentang rumahnya ya gak dijual maksudnya ini gak dijual itu buat tinggal ya maksudnya mau tanya-tanya habis berapa pembuatannya berapa gambarnya seperti apa nanti komen aja kalau bisa gue share akan gue share gitu nanti ini juga tuh udah mulai puing-puingnya ditumpukin situ kenapa nanti kita akan ini ya kita akan rapihin lah gitu oke kalau gitu lanjut lagi di video selanjutnya bye-bye terima kasih 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 terima kasih